Lalu bagaimana kondisi warga Ciganjur di lokasi pengungsian? Berikut laporan dari jurnalis Kompas TV Eda Jona Hamonangan dan juga juru kamera Junaidisa Putra dari kawasan pengungsian sementara korban banjir Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan yang kami rekam sebelumnya. Saudara, hujan deras yang terjadi kemarin malam mengakibatkan longsor yang cukup hebat yang terjadi di Jalan Damai, Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan dimana ada 340 rumah yang terdampak. Dari kejadian kemarin ada 1 korban jiwa meninggal dan 1 korban luka. Total ada 270 pengungsi yang itu saja saat ini masih dalam penanganan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di tempat saya berdiri ini ada sekitar 57 warga dan ini merupakan salah satu pos pengungsian. Dan kita akan menanyakan kepada warga kira-kira apa saja yang menjadi kebutuhan dan kira-kira apa yang menjadi kebutuhan mereka ke depan. Dan saat ini di samping saya sudah ada salah satu pengungsi yang rumahnya terkenal dampak yaitu dengan Ibu Eti Sulastri. Ibu selamat malam, apa kabar? Kabar baik. Ibu, gimana saat ini kondisi warga di pengungsian? Ya, nyaman juga sih Pak ya. Cuma yang nggak bisa tidur. Semalam mencuntuk aku nggak bisa tidur Pak. Soalnya aku kan punya gula, darah tinggi. Iya, pas kesini juga aku digotong. Nggak bisa jalan. Ini udah menggigil semua. Untuk distribusi Ibu, baik dari distribusi makanan dan juga untuk distribusi seperti pakaian gimana? Alhamdulillah sih Pak. Banyak ya Pak ya. Ibu, apa harapan Ibu kepada Pemprov DKI Jakarta setelah ada kejadian ini? Nah, aku sih ya semoga minta bantuan ya Pak ya. Soalnya kan semua barang habis Pak. Kasur sama sekali total. Terus mesin cuci, kulkas. Udah nggak ada yang diam. Meja belajar, meja tulis itu udah habis semua. Ibu, Pak saat ini kan kondisi air sudah mulai surut ya dan warga sudah mulai berpikir untuk kembali. Nah, untuk Ibu sendiri kira-kira kapan rencana untuk kembali ke rumah? Sampai nunggu rumah bersih dulu Pak. Sampai nunggu rumah bersih. Eh, mungkin lusak Pak. Ini hari apa? Minggu. Sedangkan sih aku pengen lihat rumah. Juga kan nggak boleh, kan keluar. Bu, semoga dengan kejadian ini itu saja Pemprov DKI Jakarta bisa menganalisa dan mengevaluasi Ibu. Akan ada pencana. Bantuannya Pak ya, aku juga mau tidur di mana aku. Iya, ya Allah yang saya bilang. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan salah satu warga yang terdampak khususnya. Itu saja mereka berharap adanya bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Tadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat datang untuk mengecek sekaligus mengevaluasi khususnya bantuan yang diberikan. Tadi sempat mengatakan bahwa akan ada pengecekan khususnya kepada tata ruang. Apakah bentuk dari rumah atau mungkin dia terdampak ini menyalai atau tidak. Cuna Hamunangan, Junyadisa Putra, Kompas TV, Jakarta.